1, 2, 3, 4 Halo, Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Putra Kali ini kita akan review sebuah board cordless Yang dari kemarin itu udah banyak banget yang menanyakan ya Bang, kapan review board ini? Akhirnya saya punya kesempatan juga untuk mereviewnya ya teman-teman ya Sudah kita datangkan di workshopnya Nunas Ini adalah Boryasuka YID 318CB Ini lebih gahar dari yang kemarin teman-teman Kalau kalian penasaran bagaimana performanya Kita unboxing terlebih dahulu ya Kita lihat apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian Untuk dimensi dari kemasan produknya ini Kalau kita bandingkan dengan saudaranya yang kemarin kita ulas Ini jauh lebih besar ya teman-teman ya Di sini ada keterangan untuk spesifikasi Dan apa saja yang kita dapatkan pada paket pembelian Nanti akan kita bahas secara terperinci ya Di luarnya ada dus Di dalamnya kopernya ya Kopernya besar sekali Ini khas produk generik Cina ya teman-teman ya Tapi yang membedakan ada embosan Yasuka di sini Terlihat sedikit premium ya Tapi untuk kualitasnya sih sama saja dengan produk generik Cina pada umumnya Kita lihat Nih Yang pertama ada petunjuk penggunaan Sudah berbahasa Indonesia ya teman-teman ya Jadi silakan dibaca Biar cara menggunakannya nggak salah Lalu ada kartu garansinya Nah Ini garansinya sendiri Sama ya seperti saudaranya kemarin Satu tahun sejak tanggal pembelian Dengan segala syarat dan ketentuan yang berlaku Dan untuk service center Yasuka Ada di Tangerang, Surabaya, dan Medan ya Lanjut Dapat sub extension juga Lalu dapat Berbagai macam aksesoris ya di sini ya Nanti kita akan buka Lalu ada baterai Tipenya LXT Dan kali ini nih Ada slot untuk chargernya ya Apakah bisa digunakan pada Produk Makita asli Nanti kita akan coba Dan kita akan coba juga Kita cas di chargeran Makita yang asli Dapat 2 buah baterai Dapat docking charger Nih Nah ini Mantep nih ya Saya akan coba nanti Mengecas baterai Makita asli Menggunakan chargeran Yasuka ini ya Apakah bisa atau tidak Lalu di sini Dapat handle tambahan Dapat Bell clip Dan terakhir Unit bore-nya Nah Bentuknya Seperti ini ya Warnanya Orange dan Hitam Garang ya teman-teman ya Untuk build quality Yang pertama Aksesoris yang kita dapatkan Pada paket pembelian Ini sama saja Seperti YID 118 Yang kemarin Udah saya ulas ya teman-teman ya Kalau yang YID 118 Kemarin tuh Masalah di mata bor besinya Yang kurang tajam Jadi tidak bisa digunakan Untuk bekerja Nah ini nanti kita akan coba ya Apakah sama saja Ataukah ada bedanya Lalu untuk baterai Slotnya jelas ya LXT Makita Dan ini nih Slot charger-nya Juga sama seperti LXT Makita yang asli Nih ya Ini LXT Makita yang asli Ini ya suka Bisa dilihat sendiri ya Apakah bisa saling tukar charger Nanti kita akan coba Nah kalau kita bandingkan Dengan YID 118 Yang kemarin Beda ya Bedanya di mana bang Bedanya di Ini nih Slot charger-nya Untuk YID 118 Masih menggunakan Colokan biasa seperti ini Seperti Produk generic pada umumnya Sementara YID YID 118 Sudah menggunakan Yang seperti ini Tapi apakah Baterai dari YID 118 Bisa digunakan Di 318 Kita akan coba Bisa ya Jawabannya Bisa Yang penting Slotnya LXT ya Teman-teman ya Nah Untuk material bahannya sendiri Ini plastiknya Atau housing plastiknya Saya berani mengatakan Ini jauh lebih bagus Daripada produk generic Cina ya Ini jauh lebih bagus Teman-teman Nih Untuk tulisan YSK-nya ini Adalah embosan Ini embosan semua ya Bukan tempelan Lalu pada bagian bawahnya ini Ini diberi Bumper karet lagi nih ya Ada bumper karetnya Jadi bisa meredam benturan Dan apabila kalian bekerja Di tempat yang permukaannya kasar Atau yang kotor Ini bisa melindungi ya Bisa melindungi Agar housing dari baterainya Lebih awet Nah Sementara ya Untuk Makita yang asli aja Ini belum ada nih Lapisan karetnya ya Ya suka nih Mantep menurut saya Lalu untuk Chargeran Ini juga material bahannya Kokoh ya Ini kokoh Bisa kalian denger ya Ini untuk plastiknya padat gitu ya Terasa padat Ada tulisan YSK juga Yang di embos disini Untuk tingkat finishing juga Mantep ya Rapih Untuk kabelnya juga Udah standar Handle tambahan Handle-nya ini Untuk pengaitnya ini Adalah logam Lalu handle-nya sendiri Material bahannya adalah plastik Yang warna orange Dan dilapisi lagi Dengan grip karet ya Jadi ada grip karetnya Enak nih Ada tulisan YSK juga Untuk material bahannya Juga udah mantep Menu utama kita nih Menu utama kita Unit bornya Bentuknya seperti ini Untuk caknya adalah logam Lalu untuk Torsi selektor Plastik Mode selektor plastik Untuk gearboxnya ini Logam ya ini ya Logam teman-teman Lalu Untuk material bahan bodi plastiknya ini Nih Kalian lihat ya Nih Mantep ya Tidak terlihat murahan ya Ada bumper karetnya lagi disini nih Ada grip karetnya juga ya Nah Untuk motornya juga sudah brushless Grip karetnya juga enak Kualitasnya Lumayan menurut saya Ada bumper karet juga Bagian belakang Kita akan coba pasang baterai Kita lihat Untuk part-part yang bisa digerakkan Untuk baterai juga Masuknya itu enak Dan ini tidak goyang-goyang ya Oke Yang pertama kita lihat Untuk caknya Seperti Ada geol ya Kita coba pasangkan matabor ya Teman-teman ya Biar lebih kelihatan Nah Kalian fokus Jangan ke caknya Tapi ke matabornya Ya Center ya teman-teman ya Ini nih Bodi dari caknya ini Yang goyang ya Untuk bagian Ujungnya ini Tidak goyang Nih Nih ya Center ya Tidak geol-geol Untuk matabornya Udah oke menurut saya Lalu untuk Torsi selektor Uh Semut ya Gak ada masalah Untuk mode selektor Oh ini juga semut sekali Waduh Enak sekali nih Hanya pakai jari saja Udah bisa memindah-mindahkan ya Gak seret Lalu untuk Perpindahan percepatan Gak ada Gak ada nyangkut ya Untuk forward and reverse Gak ada nyangkut juga Untuk trigger Ya Triggernya kurang responsif Nah ini dia Kurang responsif ya Dapat Satu kelemahannya Oke ya Untuk Wheel Quality sih Saya rasa Selain triggernya Semuanya udah Mantap Untuk Fitur Yang pertama Cak sudah penguncian Satu tangan ya Di kecepatan berapapun Kita bisa mengunci Dan juga Membuka caknya Lalu ada torsi selektor Dari nomor 1 Sampai dengan Nomor 20 Ada mode selektor Ini Mode hammer impact Menyekrup Lalu mode Mengebor biasa Ada dua percepatan Satu dan dua Ada forward and reverse Putaran kanan Putaran kiri Dan apabila posisi di tengah Dia akan mengunci triggernya Ada variable speed Pada trigger Semakin dalam kita menekan Maka kecepatannya Akan semakin kencang Lalu ada LED light Yang sudah let shut down Ada indikator baterai Pada baterainya Nih Jadi untuk fitur Udah lengkap Oh iya lupa nih Handle tambahan juga Bisa kita pasangkan disini ya Teman-teman ya Fiturnya lengkap ya Untuk uji spesifikasi Yang pertama kita akan lihat Berapa output yang dihasilkan Oleh chargerannya Nah ini sudah menyala Untuk standby nya Di angka 0,4 watt Langsung kita colokin Sudah mengecas Berwarna merah Dan untuk output nya Wih mantep ya Di angka 68,6 watt Mantep ini Kita tunggu baterai Sampai penuh ya Untuk baterai yang satunya Sudah saya bongkar Untuk BMS nya Kurang lebih seperti ini ya Bisa kalian lihat sendiri ya Saya tidak paham untuk Menerangkan yang satu persatu Lihat aja sendiri Dan untuk baterai nya Ini ya Tidak tahu mereknya apa Yang pasti ada 5 cell disini Pasti kalian bertanya-tanya juga ya Apakah baterai LXT yang asli Bisa digunakan di Bor Yasuka 318 ini Kita akan coba ya disini ya Ternyata bisa Dan sebaliknya Apakah baterai dari Yasuka Bisa gak menyalakan Makita yang asli Wih langsung pas ya Langsung pas teman-teman Kita coba ya Wow Bisa nyala juga ya teman-teman ya Nanti kita akan coba Untuk chargerannya Apakah Baterai dari Makita ini Bisa di charge Menggunakan chargeran dari Yasuka Kalau bisa Ya ini kabar gembira Untuk kita semua ya Oke untuk baterai nya Sudah terisi full ya Berkedip berwarna hijau Lalu disini untuk Arusnya juga Sudah di cut Nah Apakah kalian penasaran Chargeran dari DCK ini Bisa gak Nge-charge baterai Makita Kita coba ya teman-teman Kita coba Masuk ya Masuk Apakah menge-charge Ya ini Sudah penuh baterai nya Indikatornya Menyatakan penuh ya Kalau kita lihat Indikator disini Ini sudah saya gunakan Beberapa kali Tapi memang Indikatornya disini Masih penuh Nanti kita coba Beberapa kali kita gunakan Baru kita coba charger lagi ya Oke sekarang kita akan Lihat Untuk RPM ya Ini baterai yang kita Charge tadi Full Kecepatan nomor 1 Modenya Mode drilling 553 RPM Kecepatan nomor 2 Wow Mantep ya 2066 RPM Nah kalau kita lihat Spek tertulis disini Sudah over spek ya teman-teman ya Disini Speknya hanya 1700 Kita uji di angka 2066 Sekarang kita lihat lagi ya Apakah bisa menge-charge Ini sudah saya gunakan Beberapa kali mengebor ya Ya bisa ya teman-teman ya Warna merah Menge-charge Nih Outputnya bisa dilihat sendiri ya Kabar gembira nih Jadi Kalau kalian mau beli Baterai LX Tema kita yang asli Tidak perlu beli Chargeran yang asli juga Bisa menggunakan Chargeran yang suka Jauh lebih hemat ya Nih 69 Watt Dan untuk Bobot ya Include dengan Baterai 2 AH Di angka 1,68 Kita bulatkan saja Di angka 1,7 kg Sekarang kita akan lihat ya Apakah baterai Yasuka bisa di-charge Di chargeran Makita Sudah menyala ya Warna hijau Langsung colokin nih Woy Bisa ya teman-teman ya Bisa Menge-charge Untuk uji performa Yang pertama disini Saya akan mengebor Menggunakan Mata bor auger 13 mm Kecepatan nomor 2 Modenya mode drilling Media yang akan kita bor Adalah kayu Mahoni ya Kalau nggak bisa Nanti kita akan ubah Ke kecepatan nomor 1 Tapi kayaknya bisa sih Oke 13 mm Nggak ada masalah ya Teman-teman ya Selanjutnya Saya menggunakan Matabor auger 19 mm Kecepatannya Masih di kecepatan nomor 2 Modenya mode drilling Medianya juga Masih sama Ya Nggak mampu ya teman-teman ya Nggak mampu Nih ya Kita coba sekali lagi Nggak mampu Menggunakan matabor auger 19 mm Nggak mampu Kita ubah ke Kecepatan nomor 1 Ya Bisa ya Bisa Walaupun tadi ada Berhenti-berhenti sedikit Tapi bisa nih Nah ini yang saya suka dari Ya suka ya Saya suka dari Ya suka Nih Karena ada grip karetnya Di bawah ini karena ada grip karetnya Jadi Nggak gampang jatuh ya Ini kesat teman-teman nih Kesat Jadi Mantap gripnya Selanjutnya Saya disini menggunakan Matabor sped bit Ukuran 25 mm Medianya adalah Kayu papan meranti Dan ini ketebalannya 4 cm Oke Nggak ada masalah Kita coba sekali lagi Sampai jumpa di Sekarang saya akan coba Menyekrup Menggunakan skrup Kepala hek seperti ini Ini panjang 5 dan panjang 8 cm Medianya Kayu Mahoni ya Disini saya gunakan Mode menyekrup Torsinya Saya buat di Nomor 18 terlebih dahulu ya Nih 18 Yang pertama 5 cm Oke Bisa 8 cm Ya Kurang torsinya Kita tambah ke Nomor 20 Oke Satu lagi Oke Oke Sekarang kita akan Mengebor besi Dengan ketebalan 4 mm Ya Disini saya menggunakan Mata bor besi Dengan Diameter 7 mm Kecepatannya Saya set di Kecepatan nomor 2 Modenya Mode drilling Biar cepat aja ya Di kecepatan nomor 2 Sekarang lagi Oke Tidak ada masalah ya Teman-teman ya Lancar Selanjutnya Saya akan Mengebor Conblock Beton ini Menggunakan Mata bor Ukuran 10 mm Kecepatannya Nomor 2 Modenya Saya set ke Mode drilling Terima kasih mantep ya bukulan impactnya mantep teman-teman bukulan impactnya mantep ya mata bor 10 mm medianya beton bisa sekarang kita akan ukur suhunya ya tertinggi di angka 46 derajat masih oke ya lalu untuk baterai 36 derajat celcius untuk konsumsi baterainya ya setelah kita gunakan untuk beberapa pekerjaan tadi terpakai satu titik ya oke teman-teman itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas bor Yasuka YID 318 ini kurang lebih seperti yang kalian saksikan berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi ini murni opini pribadi kalau kalian punya pandangan atau pendapat yang berbeda tidak jadi masalah ya dituliskan saja pada kolom komentar oke saya dapatkan bor ini dengan harga 1,4 juta untuk link pembelian ada pada kolom deskripsi silahkan cek di bawah dan untuk harga yang ditawarkan apakah ini layak beli kita jabarkan dulu satu persatu yang pertama untuk build quality ini mantap semua ya teman-teman ya unitnya mantap, baterainya mantap, chargernya juga mantap jadi untuk build quality no complain dengan harga 1,4 build quality seperti ini sudah sewajarnya lalu untuk fitur, fiturnya semuanya bekerja dengan baik tidak ada kendala pada saat saya gunakan tadi lalu untuk spesifikasi juga over spec ya RPMnya over spec teman-teman ini 2000 RPM untuk chargernya juga lumayan ya 68W, tadi kita coba 68W jadi untuk mengisi baterai 2Ah ini sudah cepat sekali tidak sampai 1 jam sudah penuh teman-teman dan terakhir untuk performa untuk performanya juga tidak mengecewakan ya torsinya saya rasa sudah pas ya sudah pas, tidak tinggi juga tidak rendah harga 1,4 torsi seperti ini ya sudah sewajarnya menurut saya jadi tidak ada komplain lah untuk performanya juga ya tapi memang ada catatan yaitu triggernya ini ya triggernya kurang enak, kurang smooth ya teman-teman ya jadi kalau kita gunakan untuk menyekrup apalagi skrup-skrup yang kecil kurang nyaman dan satu nilai plus nih yang tidak akan kalian temukan di bor merek lain yang menggunakan baterai LX-DT Ruan yaitu chargerannya chargerannya itu bisa mengecas baterai Makita asli dan untuk baterainya juga bisa digunakan di tools Makita tapi kalau menggunakan baterai ini jangan berharap performanya akan sama dengan baterai Makita asli jelas beda ya beda kelas teman-teman oke teman-teman ya itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan seperti biasa kalau ada pertanyaan dituliskan saja pada kolom komentar saya Putra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh